Halo, saya Handokowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Selain Rabu Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk bangsa Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda boleh menggunakan materi ini, apakah diambil dari Facebook, ataupun diambil dari Youtube Handokow Maestro, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Jadi hari ini materinya adalah episode 146 dengan judul Never Alone. Oke, jadi saya enggak alone hari ini karena saya nanti akan ditemani oleh satu orang tamu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan pakai PowerPoint dulu ya, boleh ya. Jadi kita akan mulai. Judulnya adalah... Siap? Oke, teman-teman semua yang ada di sini, hari ini 146 Never Alone. Oke, kita akan teruskan. Halo sekali lagi, saya Handokowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating. Saya mau cerita kepada Anda sebuah cerita dulu yang judulnya adalah Rumus 267. Rumus 267. Jadi saya termasuk sangat sering pergi ke Yogyakarta. Dan sama seperti kebiasaan saya selalu, apakah ke Yogyakarta itu untuk ketemu teman-teman, atau untuk ngamen, atau untuk melakukan konsultasi, tapi saya termasuk sering sekali. Atau urusan bisnis, saya termasuk sering ke Yogyakarta. Yang menarik adalah apa? Setiap kali saya masuk ke kota mana saja, saya itu adalah open book. Saya selalu posting, saya ada di mana. Biasanya kalimat yang paling sering saya katakan adalah pulang ke kotamu. Dari, diambil dari lagunya Aton, yang judulnya adalah Yogyakarta. Setiap kali saya posting dan pergi ke Yogyakarta, itu pasti ada yang bilang, sampai kapan di Yogyakarta? Sampai kapan di Yogyakarta? Ini menarik, karena apa yang bertanya seperti itu adalah, kalau Anda pernah ke Yogyakarta, Anda tahu Hotel Ambaruk Mall, Anda tahu juga sebelah Ambaruk Mall ada namanya Amplas, itu pemiliknya adalah namanya Pak Edi Jaya Susanto. Pak Edi Jaya ini pemilik daripada Amplas. Yang menarik adalah, Pak, setiap kali saya pulang, seakan-akan saya itu harus mampir ke tempatnya dia. Jadi, saya paling sering di traktor di Yogyakarta, makan sopuntut, makan apa saja deh, yang spesial-spesial di situ. Pak Edi ini adalah yang mengajari saya satu orang adalah Pak. Perhatikan, untuk sukses dalam kehidupan, dan beliau adalah seorang yang sukses, temannya banyak sekali, beliau itu amat sangat dekat sekali dengan, kalau orang Jawa bilang Narso Dalem, adalah Sri Sultan Hamungkubwono yang ke-10. Jadi, saya belum lama juga tahun lalu, itu bertemu dengan beliau, Sri Sultan Hamungkubwono yang ke-10, dan juga Pak Edi Jaya di Bali, dalam acara pernikahan putri daripada pemilik Matasya Skin Clinic Center, yaitu Dr. Fredi Setiawan dan Dr. Gigi Santrioni Bianti. Jadi, resepsinya khusus di Bali. Dan Sri Sultan Hamungkubwono yang ke-10 hadir. Kami sempat berkutu bersama. Nah, 267 ini apa sebetulnya? Jadi, saya masih ingat banget, perkenalan saya awal-awal dengan Pak Edi Jaya, yaitu Jaya melihat, eh ingat loh, rumus 267. Nah, 267, dia bilang bahwa dia bisa sukses karena menggunakan rumus 267. Awalnya saya nganggup-nganggup waktu itu, saya masih ingat gitu kan, saya belum tahu 267 apa. Jadi, suatu hari sampai dia menjelaskan ya, bahwa 267, coba kalau kamu nyanyi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka 267 ini artinya adalah apa kunci sukses rumus dari 2 adalah re, 6 adalah la, dan 7 adalah si. Jadi, relasi. Jadi, kalau Anda mau sukses, jangan lupa. Kalau satu kunci sukses yang utama adalah adanya relasi. Dan yang menarik adalah apa yang namanya Pak Edi Jaya itu? Seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat dihormatin di Jakarta dan juga di Indonesia, itu tetap selalu menjaga relasi dengan siapapun juga. Dan saya bersyukur, termasuk dengan saya. Nah, baiklah. Saya akan bercerita tentang relasi. Apakah anak pernah membaca buku ini? Bukunya berjudul Never Eat Alone. Saya cerita dulu informasinya. Di rilis tahun 2005, penulisnya adalah Kate Ferrazi dan Talras. Panduan untuk membangun dan mengelola beberapa hubungan terpenting dalam kehidupan bisnis Anda. Hubungan terpenting dalam bisnis Anda. Dan kemudian hubungan ini dapat digunakan untuk membuka pintu dan peluang baru mencapai kesuksesan besar dan mencapai tujuan Anda. Nanti kalau kita baca bukunya, di sini ceritakan bahwa tidak hanya untuk short term, melainkan untuk long term. Mungkin saya akan keluar dulu dari PowerPoint. Ini buku yang versi bahasa Inggrisnya. Saya juga punya, tapi belum ketemu, paling enggak. Jadi akhirnya saya pesan lewat online shop versi bahasa Indonesia-nya. Ini versi bahasa Indonesia-nya. Tapi nanti tamu saya akan menunjukkan versi yang seperti tadi ada di layar. Judulnya adalah Never Eat Alone. Bermacam Rahasia Sukses dan Giat Menjalik Bejaring. Kita akan kembali lagi. Kita akan bahas satu-satu sebelum nanti kita datangkan tamu spesialnya. Lanjut lagi. Kita akan coba lanjut lagi dengan... Ini yang terjadi. Teman-teman semua, kalau kita mulai, saya akan mulai dengan daftar isi dulu. Daftar isi. Di bagian satu diceritakan, yang penting itu pola pikir. Pola pikir itu penting sekali. Di bagian dua bercerita tentang keterampilan yang patut dikuasai. Jadi kalau kita sudah punya pola pikir yang benar, itu tidak menyelesaikan semua masalah. Artinya dibutuhkan keterampilan yang patut untuk dikuasai. Jadi pola pikir itu nomor satu, kedua adalah keterampilan yang patut untuk dikuasai. Dan bagian tiga, bagaimana mengubah koneksi menjadi pertemanan. Oke, ini menarik. Dan bagian keempat, bicara kenapa dapat yang lebih dan berikan kembali. Jadi kita harus mendapat lebih, tetapi tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk diberikan kembali. Kenapa? Nanti tamu saya akan bercerita bahwa kita itu tidak boleh membangun jejaring untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kita harus belajar membangun jejaring untuk memberikan sesuatu. Sehingga nanti akan kembali ke kita. Beberapa nasihat berharga daripada buku ini, paling tidak saya akan bawakan tujuh. Cerita soal apa sih pertama? Ini tujuh bab pertama. Nanti di bagian belakangnya akan dibahas oleh tamu saya. Menjadi anggota klub. Dikatakan apa? Hubungan itu ada di mana-mana. Segala sesuatu di alam semesta hanya ada karena berhubungan dengan segala sesuatu yang lain. Jadi tidak sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Tidak ada yang memisahkan. Artinya pasti nyambung dengan yang lain. Kita harus berhenti berpura-pura bahwa kita adalah para individu yang bisa bergerak sendiri. Nonsense. Termasuk akal. Siapa yang mengatakan itu? Adalah seorang namanya Margaret Whitley. Ini dikotip di buku itu. Nomor dua. Jangan pernah berhitung. Tidak ada orang yang bisa jadi seseorang dengan begitu saja. Kita menjadi seperti sekarang ini berkat ribuan. Saya tidak bilang ribuan. Jutaan orang yang lainnya. Setiap orang yang pernah berbuat baik atau memberi dukungan kepada kita. Walaupun hanya sepatah kata telah ikut membentuk karakter, pola pikir, serta kesuksesan kita. Siapa yang bicara ini? Ini namanya George Burton Adams. Ada kabarnya. Orang-orang yang namanya wise man. Orang-orang bijak. Terus yang ketiga, ketauilah misi Anda. Kalau nanti ada orang-orang bijak, ini diambil dari buku cerita. Dikatakan begini. Tolong katakan, bagi Anda yang tahu, saya kasih kabarnya dulu ini. Alice Adventure in Wonderland by Alice Carroll. Ini dengan si siapa kucingnya, si Chester Cat. Tolong katakan kepadaku, kemana arah jalan pulang dari sini, kata si Alice. Kemudian si kucingnya bilang, tergantung kemana kamu mau pergi, kata si kucing. Aku tidak begitu peduli kemana, jawab si Alice. Kalau begitu, kata si kucing, mesti saya miruhin suara kucingnya. Kalau begitu, kemana pun kamu pergi, bukan masalah, kata si kucing. Apa yang saya mau ceritakan dari sini adalah, waktu Alice bilang, aku mau pulang, tapi kalau dia tidak tahu, mau pulang kemana. Kemana pun juga dia tidak nyasar. Artinya, apa yang dikatakan oleh si Chester adalah, dalam hidup kamu, dalam apapun yang kamu lakukan, kamu harus tahu persis, mau kemana. Maka di situ telah ketahui misi Anda. Dalam kasus ini adalah, misi hidup Anda itu mau jadi apa. Terus kemudian, bangunlah jaringan sebelum Anda membutuhkannya. Nah, ini banyak orang yang suka melakukan gitu. Dan kita berasa, orang-orang yang deketin kita, karena ada maunya, bangunlah komunitas kecil. Berisi orang-orang yang kau cintai, dan yang mencintaimu. Nah, ini yang menulis apa? Nits album. Kalau Anda tahu dan senang baca buku, ini dia pengarang buku yang sangat luar biasa, menyentuh, bikin nangis, yaitu Tuesdays with Morrie. Setiap selasa dengan si Morrie ini. An old man, a young man, and life's greatest reason. Itu yang dia kata. Nomor lima, kehebatan sebuah keberanian. Hidup saat ini juga. Mulai kerjakan. Atau mimpikan apa yang kamu bisa. Jangan mimpikan yang kamu tidak bisa. Jangan tidak kerjakan apa yang kamu mimpikan. Keberanian itu mengandung kejeniusan, kekuatan, dan keacifan di dalamnya. Ini si butel. Terus nomor enam. Jaring yang menyebalkan. Ambisi dapat mengbutakan, sekaligus mengambungkan. Jadi tetap harus punya ambisi, tetapi ambisi itu punya dua mata. Bisa membutakan, bisa juga melambuhkan. Pak Edmund ini. Dan ketujuh, kerjakan tegas rumah Anda. Kerjakan, ini bahasa lainnya adalah, kerjakan PR Anda. Prestasi besar selalu diawali dengan persiapan yang besar. Jadi kalau Anda tidak punya persiapan, Anda kemungkinan akan dapat nol. Kalau Anda punya persiapan kecil, kemungkinan akan dapat kecil. Jadi kalau Anda mau prestasi besar, harus dengan persiapan yang besar juga. Siapa yang bilang? Adalah si Pak Robert Schuller. Baik, teman-teman semua. Malam hari ini, saya punya bintang tamu. Saya stop sharing dulu. Saya akan panggil bintang tamu. Saya malam hari ini. Siapakah dia? Sebentar. Saya Astu Aniud. Saya Astu Start Video. Halo bintang tamu. Mana ini bintang tamu saya? Jangan-jangan sudah tidur? Oh enggak ya. Hai, halo. Apa kabar? Hai sayang? Halo semuanya. Apa kabar? Iya. Halo apa kabar? Oke. Selamat. Kamu jam berapa sekarang di sana? Sekarang sudah jam 12.05. 12.05. Tapi masih tahan ya. Kalau kira-kira 30-40 menit lagi masih tahan. Oke, Kalishtam. Kalau boleh cerita nih. Eh, tunjukin dulu buku kamu. Ini buku edisi Bahasa Indonesia-nya. Buku edisi Bahasa Inggrismu ada? Oke, exactly the same dengan poster tadi ya. Never Eat Alone. Yang ini gambarnya adalah smut hitam. Ini edisi Bahasa Indonesia-nya. Ini gambarnya Muffin. Muffin. Ah, oke. Kalishtam. Kan waktu itu kan di episode 126, kalau nggak salah ya. Kan Kalishtam sempat bicara tentang bukunya. Siapa yang? Zero Two One. Zero Two One. Peter Thiel. Ah, Peter Thiel. Ya, Peter Thiel bicara tentang Zero Two One, tentang teknologi. Ada teknologi yang cuma sekedar ngembangin. Ada yang dari 0 menjadi 1 gitu ya. Dan kemudian yang 0 menjadi 1 itu bisa menjadi ikonik. Bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebentar kok yang lainnya. Cuman ya mungkin aja oke. Tetapi menjadi ya cuman... Hanya mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Wah, mantap. Mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Oke. Dan pada saat itu, pada saat itu, Kalishtam sempat menyebut, Ah, berikutnya kita bahas nih, Never Eat Alone. Pertanyaan pertama, Papi, adalah kenapa kamu waktu itu keluar di benakmu? Padahal gini, Peter Thiel itu buku baru. Sementara Never Eat Alone ini kan buku lama ini, 2005. Halo? Sementara, ini ada gangguan. Sementara, ada gangguan sinyal. Hold on. Halo? Sudah? Kembalikah? Kembali, kembali. Oke, gangguan sinyal ini sangat mengganggu. Boleh diulang dulu pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah gini. Tantau waktu episode 126, Waktu episode 126, kan kita membahas sesuatu buku yang baru. Peter Thiel, Zero to One. Itu kan adalah buku yang baru. Relatif barulah itu, 2017. Sementara waktu itu, kamu membahas, 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 membahas. Dan kemudian, Papi juga nggak tahu tiba-tiba kamu muncul. Eh, next time kita bahas ini aja ya. Never Eat Alone. Yang Papi pikirnya adalah, Never Eat Alone itu kan buku lama. Bahkan, buku edisi bahasa Inggris, Papi yang ada corak-corak tanya aja, ini nggak ketemu nih sampai sekarang, ada di mana. Karena itu 2005. Dan kan 2005 itu, boleh dibilang kamu umurnya masih 5 tahun. Dan Kalista kan dulu suka diminta untuk, nah, kalau kamu mau baca yang buku yang Papi kasih, maka kamu dapat insentif. Uang saku tambahan. Betul ya, masih ingat ya? Uang sakunya tadi progresif ya. Jadi kalau buku pertama 500, buku kedua nggak 1 juta, tapi 1 juta 500 gitu kan. Buku ketiganya nggak 2 juta setengah, tapi mungkin 3 juta gitu ya. Tapi nanti akhirnya kamu pakai buat sesuatu yang berguna, beli baharan sesuatu, atau kamu simpan gitu kan. Tapi ini nggak termasuk dalam buku itu. Nggak termasuk dalam buku itu. Oke, pertanyaan sekarang. Kenapa kamu terbarik pada buku? Sebenarnya Never Eat Alone ini aku beli berbarengan dengan Zero Tuan. Karena apapun dia buku lama, pas aku ke Kinokunia, Kinokunia Sydney, buku ini itu masih berada di best-selling books. di business channel. Oke. Oke, luar biasa. Karena judulnya sendiri lumayan interesting. Provokatif ya. Dari yang lainnya. Iya. Karena buku-buku yang lainnya itu judulnya Finding Success In, atau Excelling Finance. Semua judul-judul buku-buku bisnis yang standar. Judulnya mainstream ya. Judulnya mainstream bisa dibilang mainstream. Pas aku lihat ini judulnya Never Eat Alone, loh kok judulnya berbeda sendiri, menarik sendiri. Akhirnya, tapi karena emang ke toko buku itu buat beli Zero Tuan, jadi buku yang ini ke-delay dibacanya. Ke-delay dibacanya. Tapi sempat beli dan ke-delay dibacanya. Iya. Oke, oke. Tris, Tris, Tris. Sebenarnya buku ini itu menurut aku, pas aku baca sumbernya, aku langsung... Cetuh hati. Untuk beli. Soalnya aku itu sudah memasuki fase di mana aku sudah mencari kerja. Mencari kerja untuk pertama kali. Jadi, ada senang keberuntungan untuk melakukan networking. Oke. Loh, selama ini kan kamu juga melakukan, kan? Iya, tapi aku sudah 4 tahun di Sydney, di Australia. Tapi selama ini itu aku melakukan networking hanya mostly kepada orang-orang Indonesia lainnya, seperti murid-murid Indonesia, Indonesia yang aku ketemu dari universitas atau lewat dari teman ke teman. Dan aku lumayan puas dengan network Indonesia. Termasuk keterlibatan kamu di PPIA dan sebagainya itu. Iya, keterlibatan di organisasi-organisasi Indonesia juga yang memberi aku kesempatan buat kenalan dengan beberapa orang-orang hebat dari Indonesia juga, seperti William Tanwijaya, dan David Solom. Termasuk dulu ini ya, siapa namanya? Almarhum siapa yang meninggal sama penyanyi? Grand Fradley. Itu gara-gara TVIA juga. Satu minggu sebelum Grand Fradley. Pada awalnya, aku sudah puas dengan networking orang Indonesia yang telah aku bangun di Sydney. Karena aku memiliki mindset, setelah lulus kuliah, aku bakal pulang ke Indonesia. Dan aku merasa sudah berkenalan dengan banyak orang Indonesia. Namun gara-gara situasi COVID-19... Tapi sebetulnya ya, kan kenalan kan tidak harus... hanya karena lokasinya sama ya. Artinya kan sekarang kayak kamu itu kan global citizen sebetulnya. Benar. Oke, oke. Terus lanjutkan. Silahkan. Kamu menggara-gara situasi COVID-19 ini sekarang tidak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Dan pada tahun keempat di Australia ini, aku baru sadar, oh, aku... Ada yang bincang gitu ya. Wawasan aku terhadap orang-orang Australia-nya sendiri, justru saya lemah. Lemah ya, betul. Iya. Kalau emak aku mau mencari kerjaan di Australia, harus memiliki network dengan orang-orang lokal. bukan hanya dengan orang Indonesia saja. Sebenarnya, kalau di Australia sendiri, terutama di Sydney, ada banyak sekali networking-networking event. apalagi aku beruntung karena universitas aku, Universitas New South Wales, banyak mengadakan networking-networking event di mana mereka berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar seperti UI, seperti PwC, dan juga bank-bank lainnya seperti ANZ. Namun, karena corona ini, karena corona, banyak acara-acara yang di-cancel. Sebelum corona, aku sudah pernah mendatangi satu, dua, atau tiga event yang berbeda, dan jadi aku membeli buku ini itu buat persiapan, sebagai persiapan buat saat acara-acara networking ini diadakan lagi oleh universitas. Maksudnya, polanya yang benar itu seperti apa? Iya. Selama ini, aku pada networking-networking event yang sebelumnya, aku hanya datang berkenalan dengan beberapa orang, nge-add mereka di LinkedIn, tapi there's the potential of my meeting with them itu it's not maximized. Terus, 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 what I find especially interesting about this book is, ya, tadi kan sudah dibilang kalau buku ini itu dipublikasi pada tahun 2005. 2005. kamu masih 5 tahun. Ya, bukan buku yang aku dapat ini itu The Revised Version. Dan seperti kelihatan di belakang ini, dia ada bilang, it is updated with in-depth advice untuk membuat connection di dunia digital. di dunia digital. Yaitu di buku ini juga ditulis tentang saran-saran untuk membangun relasi di dunia yang digital. Karena 2005 belum terlalu digital pada saat ini. dan aku merasa ini relevan sekali dengan situasi kami saat ini di mana semua yang kita lakukan adalah secara digital. Karena kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan networking secara fisikal. Face-to-face, ya. Face-to-face networking. Kita harus belajar bagaimana cara melakukan networking secara digital. bisa melalui bisa melalui social media seperti LinkedIn atau melalui virtual networking events. Yang terakhir itu yang papi anjurin kamu untuk ikut juga terlibat misalnya untuk dieksplore tentu saja misalnya Clubhouse gitu. Iya. Masih, ya. Oke, apa lagi? Iya, kalau itu mau apa. Terus dari buku ini itu juga ada banyak lesen-lesen yang sangat penting menurut aku sih. Sash S. Aku bakal aku sudah membagi lesen yang aku dapat dari buku ini menjadi tiga. Pertama adalah mindset. The mindset we have when we want to network with a person. Kami itu sering memiliki kita itu memiliki misconception. Kalau kita melakukan networking kita melihat oh apa sih yang orang ini bisa membuat. Padahal. bagaimana kamu bisa membantu saya? Apa yang kamu membawa ke dalam hidup saya? Jadi kita menunggu dari orang lain. Oke, terus itu mindset-nya. Itu mindset yang sering ada di benak orang-orang saat mereka melakukan networking. Namun si Ferrazi bilang bahwa itu itu sebuah misconception. kesempatan. Pas saat kita bertemu dengan seseorang kita harus berhenti berpikir apa yang mereka bisa lakukan buat kita. Namun tetapi kita harus mengubahnya dengan apa yang kita bisa lakukan terhadap mereka. Oke. Kita harus bisa memberi harus membuat solusi dan membantu orang lain selesaikan percayaan 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 dan menjelaskan masalah lain. Karena kalau kamu ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan kamu ingin orang lain untuk membantu kamu, kamu harus membantu orang lain. Karena hanya ketika kamu membantu orang lain akan orang lain membantu kamu. Oke. Itu gimana? Kalau kita membantu sesuatu orang, orang itu akan merasa bukan terwajibkan atau merasa keinginan untuk membantu kita juga. Dan mungkin kami tidak membutuhkan bantuan mereka sekarang. Mungkin pada saat ini hanya kami yang menguntungkan mereka. Namun mereka belum bisa menguntungkan kami. Tapi saya raji juga salah satu resource yang paling penting. Tentu resource bisa ilmu, bisa materi seperti uang. Namun salah satu resource yang sangat penting untuk kita miliki adalah favor from others. Favor from others. Jadi untuk menjawabkan favor from others bukan kita berusaha mendapatkan dari dia, tetapi kita memberi kepada dia. Itu ya paradigmenya itu begitu. Mindsetnya itu ya. Halo? Halo? suaranya hilang? Benar. Betul? Benar, benar. oke. Iya. Lanjut, lanjut, lanjut. Sorry, kayaknya sepertinya sinyalnya papi yang hal-hal. Ya, sebentar, sebentar. Halo? Pindahkan lagi, sebentar, pindahkan lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi itu mindset yang harus kita ubah pada saat ingin networking. Sekarang, kalau mindset kita, pertama, itu mindset, apa yang harus kami ubah. Kalau mindset kita sudah berubah, kita bisa lakukan dos, dos in networking. Apa yang harus kami lakukan saat networking. Bisa mendengarkan orang, mendengarkan orang lain, dan menggantikan feedback, itu penting. Namun, sama pentingnya adalah kami, kita harus menjadi yang berpercaya dan berpercaya. speaker. Pada saat kita bicara, kita mesti percaya diri dan bisa dipercaya. Percaya diri dan bisa dipercaya. Karena orang akan lebih enggan untuk memiliki network dengan orang yang tidak kredibel, yang tidak dapat dipercaya. Pastinya. Atau kalaupun kita networking, kalau mereka sama-sama tidak bisa dipercaya sama-sama tidak kredibel, nanti akan keluar network yang tidak kredibel dan network yang tidak confident. Pastinya begitu. Jadi kembali nanti ujung-ujungnya ke kualitas network. Agar kami bisa menjadi speaker yang confident and trusted, kita harus menjadi ekspert di top yang kita menasihkan. dalam kasus kamu, kamu bachelor-nya marketing dan information system. Master-nya ini selesai adalah entrepreneurship dan innovation. Jadi paling tidak berdasarkan edukasi kamu harus ekspert di marketing, information system, entrepreneurship dan juga innovation mestinya. Oke. Pertama-tama. 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 Apa lagi? Mungkin kan tadi aku udah cerita tentang what you should do, tapi kita juga harus avoid the mistakes. Tadi ada do, sekarang ada don't. Avoid potential mistakes of people when doing networking. Ada satu term, there is a term called a networking jerk. Networking jerk. Oke. Apa itu networking jerk? networking jerk mungkin bisa dibandingkan dengan ini a saying in English it's called a friend of everybody is a friend of none. Yaitu diartikan adalah teman dari semua orang, temannya semua orang itu berarti bukan temannya siapa-siapa. Benar, iya. Oke. Di acara-acara networking, ada orang-orang itu yang ingin membangun hubungan dengan as many people as possible in the room. Namun, ketika kami ingin membangun relasi dengan as many people as possible in the room, sebetulnya kita gak punya relasi sama sekali dengan mereka. Metod networking itu menjadi general yang bisa suitable for everybody in the room. Kami tidak akan meluangkan waktu yang banyak untuk berbicara secara dalam dengan orang satu-satu karena fokus kami hanya kuantitas, kuantitas, kuantitas. tapi apa yang penting dalam networking adalah kualitas. Kualitas membiarkan kita membiarkan impression dengan orang yang Anda ingin berbicara dengan. Ini sebut network untuk network sebelum datang ke acara networking apapun, pilih dulu dua atau tiga orang yang 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 kualitas dan kualitas itu berbicara dengan Anda. Jadi dimulai dengan kesamaan sebetulnya. Iya, benar. Karena misalnya contoh aku belajar innovation and entrepreneurship. Terus misalnya aku datang ke sebuah networking event. Aku memiliki pilihan untuk berbicara dengan misalnya CEO of unicorn company atau misalnya sebuah web developer terkenal. Kalau aku ingin berbicara dengan dua-duanya, aku akan memiliki kedalaman. pembicaraan akan menjadi lebih cetek. Sementara aku harus fokus terhadap CEO yang sejalan dengan karir pad aku, dengan goal aku. Dan sebelum aku berbicara dengan orang itu, sekarang semua bisa dikirim online. Aku bisa melihat LinkedIn mereka, bisa melihat profil di profil mereka. Sehingga pembicaranya bisa nyambung. Aku bisa integrasi apa yang aku belajar tentang mereka menuju kebicaraan dan hanya kemudian akan aku memberikan impression kepada orang yang aku memberikan impression dengan. Oke, itu termasuk dua, atau itu masih satu? Itu Tadi kamu bilang tiga. Tadi sudah mindset do sama don'ts. Oke, terus ini yang ke tiga. Oke, luar biasa. Jadi, hal yang paling penting adalah bukan mendapatkan, tetapi justru memberi dulu ya. Ini kalau mau networking yang baik gitu ya. Terus tadi kamu bicara soal bahwa yang ini kalau misalnya jangan terus kemudian jadi apa ya, orang kalau disini bilang SKSD ya, sok kenal, sok dekat semua orang. Kayaknya dia, tapi terus kemudian akhirnya tipis banget. kedalamannya nggak ada. Bahkan kamu tadi membandingkan kalau dua aja itu, kalau mau networking mungkin lebih fokus kepada yang satu, atau mungkin kalau dua-duanya sama, pada dua itu misalnya. Bukan terus kemudian siapa aja ini akhirnya nggak punya kedalaman. Terus apa lagi yang dipelajari dari buku ini? mungkin mungkin apa yang sangat interesting adalah bagian digital networking. Ya, gimana tuh? Digital networking adalah tadi aku baru bercerita tentang how you should be, you should consciously choose the people that you network with. Kita harus memilih orang-orang yang kami ingin menjalin relasi dengan. It applies to digital networking as well. Ferrazi bilang, kami harus ensure bahwa social media kami, professional social media seperti LinkedIn, itu structured and curated to deliver the people, information, and opportunities that are specific to our to us, to our goals, to our career path. Jadi, tidak asal posting juga. Benar. Agar kami menjadi, sebelumnya aku bilang, kalau kita ingin menjadi speaker yang hebat, kami harus be confident and have to be credible. Therefore, that applies to our social media content as well. In order to have a stronger social media presence, we need to strengthen not only the quantity of our content, but also the quality of our content. It is explained in the book. Ini menurut aku very interesting. Asli, ini very interesting. I wasn't going to talk about it, tapi aku baru kepikir, oh, this is very good. Tadinya kamu pikir nggak mau dibahas, sekarang mau dibahas, dan sekarang kamu lupa ketemu halaman yang mana ini. Itu sangat tipikal you. Sangat, sangat, apa namanya. Ya, gimana, gimana. Algebra plus vulnerability plus accountability and candor. Itu berarti saat kami memposting content. Tunggu, tunggu. Tunggu. Anunya apa? Apa namanya? Formula-nya itu apa tadi? Unsurnya. Apa? Satu? Generosity. Generosity. Kami harus tidak pelit untuk membagi informasi. berbagi informasi atau berbagi ilmu berbagi generosity. Terus? Vulnerability. Itu times atau plus atau apa? Plus. Plus. Vulnerability. Kami tidak boleh malu untuk membagi bagian-bagian negatif. Dari? Dengan membagi cerita negatif, kami membikin koneksi dengan orang. Itu membiarkan orang-orang berhubungan dengan Anda. Maksudnya bukan ngomongin negatifnya orang, tapi bercerita tentang kekurangan atau kelemahan atau ketidakbatauan kita sekarang. Itu plus lagi. Itu membiarkan orang-orang berhubungan dengan Anda. Yang membuat Anda rumus ketiga adalah berhubungan. Jadi ada orang-orang bisa berhubungan dengan Anda. Mereka bisa mempercayai Anda. Yang keempat adalah candor. Apa yang dimaksud dengan candor di sini? Tunggu, dibantuin ini. Kamu tekan. Tunggu, tunggu. Tapi carikan bahasa Indonesia yang benarnya daripada candor itu apa? Sebentar. Candor itu adalah candor ini yang coba aku cari dari Google adalah kualitas of being open and honest frankness. Kualitas of being open and frankness. Keterus terangan candor itu. Jadi apa namanya mengatakan sebenarnya. Enggak menutup-nutupin atau apa. Candor. Oke. Jadi itu formulanya. Itu formula untuk apa tadi? Formula untuk apa tadi? Formula agar untuk bikin konten. Oh, di dalam ini. Jadi kita enggak boleh misalnya bikin fake claim. Gitu kan enggak boleh ya? Benar. Klaim yang palsu misalnya atau menciptakan sesuatu yang tidak benar yang enggak boleh juga ya? Iya. Karena itu nanti ada yang dengan ini. Salah satu koin yang dibawa dengan gimana? Pertanyaan memikirkan setiap post, setiap konten yang upload di media sosial Anda sebagai panggungan. Dia harus singkat, padat, dan jelas agar bisa dapat dimengerti dengan orang secara gampang. namun meskipun upload-nya kontennya singkat, padat, dan jelas tetap accountability, vulnerability, candor, itu tidak boleh dilupakan. Oke. Ini di part yang membangun network secara digital ya? Iya. Bimana sosial media dimanfaatkan ya? Benar. Namun kita tidak tidak boleh asal mengekspos konten kita terhadap semua orang juga. Profesional sosial media network contohnya LinkedIn, Glassdoor, mereka itu berhubungan berbeda dengan sosial media lainnya yang open network seperti Twitter atau Facebook dimana hubungan itu tidak harus dua sisi. Anda hanya bisa mengakses link di post setelah Anda mengambil mereka sebagai hubungan. hubungan. Apa yang si Keith itu mementingan sekali kualitas hubungan. Dan dia bilang tidak penting untuk tidak berhubungan dengan orang yang tidak berhubungan dengan yang merupakan kepada orang lain di network Anda. mungkin dalam bayangan papi misalnya katakanlah papi main sosmed cukup lama jadi networknya itu kadang-kadang harus dibersihin kali networknya itu. Jadi kadang-kadang kita kemasukan atau orang berubah jadi mesti yang kita cari yang komfortabel jadi akhirnya kita teracuni oleh mereka punya pendapat yang tidak benar atau mungkin fake claim atau mungkin apa gitu kali ya. Jadi sekarang sudah dilakuin ini. Bukan ngejar jumlah justru sekarang karena ada pembatasan misalnya di Facebook pembatasan 5.000 dari 5.000 selalu saja setiap minggu ada set orang karena kita ngeluarin orang juga yang gak aktif yang ngomong asal yang mungkin suka harassing others dan sebagainya itu di out semua. Oke apalagi tapi dengan membaca buku ini aku menjadi tahu apa sih kenapa kita harus melakukan networking salah satu chapter salah satu chapter di buku itu dijuduli dengan Build It Before You Needed Dibangun sebelum kamu butuh jadi tidak bisa bikin network itu terus pada saat butuh baru bikin dan orang-orang akan merasa kamu butuh apa dari aku biasanya gak pernah kontak kok jadi kontak gitu kira-kira tadi aku bilang di awal aku bilang kalau aku sudah merasakan sense of urgency untuk build connections and expand my network karena aku sudah mau mulai tapi kamu membuat mistake sebetulnya iya benar aku pas aku membaca capanya aku seperti ditegur gitu loh sebetulnya kalau kamu ingat 4 tahun yang lalu waktu papi ke Australia papi bilang hey kamu tinggal di Australia gitu kan build your network local network gitu kan tapi karena waktu itu kamu pikiran oh ini gak apa-apa nanti juga pasti akan pulang gitu kan jadi akhirnya apa namanya akhirnya begitu tapi akhirnya ada semacam guyonan yang maka kan ya kan nih sekolahnya kan UNSW University White katanya iya University White classmate-nya China India karena sekolah bisnis kebanyakan dari Asia Asia Timur iya sekarang tapi enggak lah sekarang sudah sadar kan akhirnya emang sometimes itu ya ditegur orang tua sendiri sama sadar sendiri itu emang bagus beda beda impaksinya tapi lain kali denger juga kalau orang tua ngomong jangan dikaitin waktu itu diingetin kan hey jangan cuma itu doang nanti nambah enggak banyak tetap dijaga tapi terus ditambah agar supaya variasinya ini sekarang kamu sadar ya punya sense emergency oke baik apa lagi yang kamu mau cerita oke baik jadi sekali lagi saya akan tutup acara ini dengan ucapan terima kasih Kalista Marathi terima kasih sudah berjadir berikutnya Kalista sudah janji akan membahas film dan sebetulnya ada satu program yang kita mau bikin Kalista ya boleh diumumkan dulu kali ya jadi jadi boleh diumumkan sedikit kali jadi kami akan kami akan punya program oh enggak boleh ya kami akan punya program yang rutin nantinya yang akan fun sekali dimana yang akan hadir itu adalah anak-anak muda ya oke Kalista Marathi mungkin diumumkan boleh kali kami akan punya program rutin bukan bentuknya seperti ini bentuknya lain ya tapi pasti akan menarik sekali dan untuk youngsters untuk anak-anak muda Kalista untuk anak-anak muda di papinya cuma sekedar menjadi pendamping Kalista akan menjadi lead-nya baik dari saya sementara itu saya dan Kalista Marathi mengucapkan terima kasih untuk semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih